ekosistem yang ada jadi kalau misalnya kita mengatap otot itu di basmi nah, kalau di permakultur enggak karena mereka adalah bagian bagian dari sistem yang sudah ada yang ada, karena enggak mungkin dong Tuhan menciptakan makhluk hanya fungsinya yang di basmi itu kan enggak mungkin gitu nah, di permakultur sendiri kita percaya bahwa sebetulnya otot itu adalah tukang bersih-bersih jadi kalau misalnya ada tanaman kita yang staminannya kurang bagus pasti diserang itu untuk menunjukin sama kita ini tanamanmu ini enggak bagus staminannya dari itu kita bisa lihat apa sih kekurangan tanaman itu terus kenapa kalau dia staminannya kurang bagus dibedaknya dengan tanaman lain itu apa dari itu kita bisa menganalisa nah, di permakultur sendiri kita itu disini kita melihat bahwa dalam alam itu ada pola-pola yang bisa dipelajari jadi ada-ada pattern ada pola-pola yang bisa dipelajari nah, pola-pola ini yang kemudian menjadi bahasa karena itu dalam Instagram saya bilang bagaimana sih bisa memahami bahasa tumbuhan ya dengan pola-pola ini bagaimana tumbuhan itu berreaksi dengan sesuatu yang dia enggak suka atau yang dia suka itu gimana reaksinya nah, itu kita bisa pelajari dan kita bisa apalagi kalau kita kembalikan permakultur dengan organik ya dimana organik itu fokusnya adalah pencatatan jadi ketika kita melihat pola yang baru kita catat nih terus kita lihat ada kebiasaan-kebiasaan baru kita catat dalam waktu setahun kebiasaan-kebiasaan itu akan menjadi dan pola-pola itu akan menjadi pola yang bisa dibaca gitu loh nah, ini yang yang membedakan antara permakultur sama organik cuma posisi pendapatan aja karena di organik pun harus ada diversifikasi harus ada terus membuat apa memaksimalkan kebun sendiri juga ada jadi itu jadi kalau misalnya kita mau mengetahui memahami apa yang terjadi dalam kebun kita kita harus bisa melihat dan mencatat kejadian-kejadian setiap detail di kebun kita itu nanti pohon, agan, dan tumbuhan itu akan kasih tahu seperti kemarin ini Mas Wadu juga aku, saya bersama Mas Wadu ini jadi kita diselang sama si ini sama apa sama ulut nah itu masih banget dan itu masih muda banget ya dan kemudian dengan menggunakan ramuan-ramuan yang organik kemudian kita semprot lah itu kita semprot dua kali terpendalikan nah dari situ kita bisa melihat bahwa aku silat itu bisa melihat bahwa gadung kulih kurang nutrisi nih karena itu dia lemah banget ketika diserang jadi aku tambah lagi nutrisinya yang awalnya itu menggunakan komposi dengan dengan kepekatan yang kurang pekat ditambah lagi gitu dan intensiter ditambahin lagi dari dari cuma 1 liter 50 milim dari 1 liter 1 milim gitu akhirnya sekarang gak diserang lagi diserang cuman gak separah kemarin jadi kemarin ditambahkan juga dengan TTB wabuk maaf adu ya dengan TTB jadinya si apanya si daunnya menjadi sangat keras banget jadi OTTnya gak mau makan jadinya karena terlalu keras nah ini hal-hal seperti ini yang pake bun depan harus bisa membaca Mbak Mayra ini tolong dimatikan ya ininya naiknya maaf Mbak Maylani Mbak Maylani Kesin Sinaga terima kasih jadi begitu jadi kalau kita mau memahami dan membuat kebun kita itu bagus ya kita harus bisa membaca bahasa yang ada di alam dengan bagaimana caranya melihat siklus-siklus itu melihat pola-pola yang ada di alam jadi pola-pola itu kemudian kita bisa melihat apa sih kurangnya apa sih lebihnya gitu dan dari situ juga kita bisa membaca yang dimauin tanaman kita itu apa sekali lagi saya tekankan bahwa tugas OPT itu adalah sebagai pembersih yang dibersihkan apa tanaman-tanaman yang kurang nutrisi yang pandangnya kurang bagus itu dibersihkan jadi kalau misalnya tanamannya disemprop aja tanpa diperbaiki nutrisinya yang akan datang lagi tertima akan diserang juga jadi nanti Mas Waji juga akan menjahatkan lebih lanjut tentang bagaimana caranya untuk mengatasi hama-hama dan penyakit-penyakit in hama itu apa sih penyebabnya penyakit-penyakit itu apa aja sih jenis-jenisnya dan ciri-cirinya seperti apa Mas Waji kemarin foto-foto yang aku kirim ada gak sih kalau gak bisa disini gak sih di forum kemarin sih sempat dikirim ke ini ya ke grup coba coba makanya coba tak iniin sih tak carinya ketumpu-tumpu sih mbak kemarin coba coba ini ya ini coba tak cari carinya dulu saya lupa apakah kesimpen atau enggak kalau misalnya kesimpen ya ini rezeki karena karena di hp begini aku gak tahu how to share how to send aku juga kayaknya gini perlu di ini aja jadi kalau kemarin dari gambar-gambar itu kan sederhana itu stres aka kekurangan unsur ya tapi kalau gak ada gambarnya teman-teman yang yang tumpuk-tumpuk pemula gak ngerti mas betul betul coba coba mbak tak cariin tak cariin jendela lanjut ini tak cariin nanti coba apa namanya tak share ya atau gini teman-teman kalau yang ada masalah dengan ini punya foto bisa di share yang bisa di share aku gak bisa di opsi di hp terbatas gitu tuh 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 bangga presensi presensi ini sudah ada yang bilang saya pemula bodo itu aku masih nyari-nyari ini dimana banyak segmen seringi pakai attachment bisa gak ya gak bisa gak bisa disini aku ini pakai hp juga aku pakai hp juga ini mbak jadi kalau pakai laptop kameraku yang yang kurang bagus jadi ini saya pakai pakai hp jadi memang memang harusnya sih ada 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 gambaran ada gambaran itu ya tentang opt-nya itu seperti apa sih gambaran ini karena saya saya gak bisa membedakan kalau itu hanya kuning ini kurang unsur atau stres akar itu itu perlu memang perlu dicoba tapi pakai oh ini aku bisa aku bisa presenting nih ntar ya oke lanjut kalau dilihatin di apa namanya laptop mungkin kayak bisa sebentar sebentar tak cariin laptop tak apa namanya laptop itu tak boleh disini jadi kalau teman-teman kalau misalnya apa kayak kemarin saya ada masalah dengan dengan daun yang warnanya kuning menjadi kuning tapi apa namanya itu tulang-tulang daunnya itu tetap hijau itu ada masalah juga di asupan nutrisinya atau kuning yang full benar-benar kuning itu juga ada masalah asupan nutrisi terus kalau misalnya ada keriput-keriput maksudnya dia building itu juga ada kemungkinan dia ada hama di dalamnya nah itu mas itu mas 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 adi nyari fotonya adanya yang bisa present teman-teman ya menengah aku tadi coba pakai present screen tapi yang muncul screen screen aku yang sekarang tapi tidak ada opsi untuk milih file yang di space yang di apa terima kasih selamat menikmati 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 ini ini kayaknya ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini pada menikmati Dia ada predatornya Nah predatornya ini Ketika lingkungan ini baik Dia mampu Dia akan mampu mengendalikan Apa namanya si serangga ini Jadi dia akan dimakan Nah ini serangga ini akan menjadi Di bawah Ambang bakas Kalau ada pun dia Bukan pengganggu tanaman Tapi predator Tapi predator Dia berkembangnya ini Di bawah rata-rata Ketika kita Terlalu sering menggunakan bahan-bahan sintetik Siapa dulu yang kena predatornya Bukan serangganya Nah contoh polinator Polinator terbaik kita adalah lebah Nah musuh kita Si lalat buah Nah ketika kita Aplikasikan bahan-bahan Aktif bahan-bahan sintetik kimia Ya lebahnya itu yang duluan kena Sama-sama kena Lalat buah kena Lebahnya kena Ya berkembang duluan siapa? Lalat buah Ketika ada lebah Lalat buah berkurang Dan dia tidak Lalat buah akan terganggu Dia tidak akan Tidak akan datang ke Tanaman kita Itu yang terjadi sekarang ini Ya kelihatan lalat buah 1-2 Mas belikan Apa namanya Dimetoat Dimetoat itu bahan aktif Kimia yang dia membunuh Serangga gelasnya Lalat buah Nah kalau memang Baru datang Ya jangan disemprot Jangan aplikasi Apa namanya Jangan Langsung Kita Apa Boso Jawa ini gupu Jangan Jangan kita Langsung Ambil bahan aktif Langsung dispray Tidak Tapi Debak dulu dia Kita bisa gunakan Petrogeno Kita bisa gunakan Apa namanya Hormon Perangsangnya itu Supaya dia datang Nah Beruntung dia datang Ke jebak Dia tidak Lalat buah ini Jika pertinanya Tidak dikawinin oleh Pejantannya Dia tidak akan bisa Apa namanya Melukai tanaman kita Buah kita tidak akan bisa Itu cara yang Lebih ramah lingkungan Jadi si predatornya datang Si predator ini Dia datang Dia mau datang Dan dia mau Apa namanya Ikut Menjaga Bahkan Ikut Apa namanya Ikut Mengoptimalkan Pertumbuhan tanaman kita Jika tidak ada Sintetik kimia Yang di Aplikasikan Kalau ada ya Tidak datang Kita mau berharap Seperti apa Tidak datang Nah Saya menangkap Konsep permakultur itu Justru dia sebagai Penyeimbang Penyelala ras lingkungan Jadi antara Si organisme Pengganggu tanaman Dan antara Dan si predator Itu Menjadi Apa Ada Jadi menjadi Ada Dan Dan terkendali Akhirnya si Pengganggu ini Tidak mengganggu Ya wajarlah Dari satu figur Satu bentuk tanaman Ada satu dua daun Yang terserang jamur Oh itu organisme kok Dia makhluk hidup Ikut hidup Petih aja daunnya Buang Wajarlah Kalau satu dua daun Ada kutu kebulnya Petih aja Buang Nah Jadi Kalau konsep Konsep Konvensional Memang Bertolak belakang Dengan konsep permakultur Karena Satu mereka Tidak mau Tidak mau ribet Dengan Dengan Apa namanya Sesuatu yang Menunggu Ada aplikasi Ada aplikasi Dan itu pun Sudah mulai berubah Jadi Ketika Diaplikasikan Ternyata Tidak Teman-teman Saya kira Kalau kita Mau bahas ini Lebih Lebih Apa namanya Lebih Lebih Intens lagi Sebetulnya On the spot Ini kena serangga apa Ini kena serangga apa Tapi karena Karena Apa namanya Ini perlu teori dulu Jadi kita 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 mulai Sambil nanti Silahkan bertanya Nanti Dibuka session Pertanyaan Silahkan bertanya Dan kalau bisa sih Sambil nunjukin Fotonya Oke Nah Pola serangan Pola serangan Serangga ini Pola serangannya Pola serangan Insek Nah Pola serangan Insek itu Dia Satu Dia akan Dia akan memilih Tanaman yang Figurnya lemah Menyerang Tanaman Lemah Tanaman Lemah Ini Biasa Sebut kita Kalau nanti Bahasanya Tidak ngerti Tanyakan Kadang-kadang Saya lupa Menerjemahkan Ke bahasa Yang lebih ringan Figur Jadi Tanaman lemah Ini dia Tidak Figur Tanaman yang Tidak Sehat Tanaman yang Tidak Sehat Itu bagaimana Apakah dia Tanamannya Kurus Oh tidak Serangga Itu sangat Mencukai Tanaman Tanaman Yang Over Jadi Tanaman yang Lemah Ini Bisa Jadi Juga Dia Over Rata-rata Over N Over N Dia dapat Dari Mana Kelebihan Bubuk Kadar Nitrogen Kadar N Pada Saat Kadar N Terlalu Tinggi Figurnya Pas Awal Bagus Pertumbuhan Daunnya Lebar Iju Kengkeng Waduh Iju Kalau Orang Jawa Timur Orang Inggris Temor Itu Bilangnya Buru Mas Daunnya Terlalu Hitam Nah ini Disukai oleh Serangga Birunya Daun Nah Over N Disukai Serangga Dia akan Datang Minimal Kalau di Padi Walang Sangit Minimal Nah Kalau kita Mau tanam Di cabai Dan lain Sebagainya Itu Trep Datang Terus Apa Namanya Leaf Miner Itu Ulat Ulat Penambang Yang Di Dalam Daun Itu Dia Datang Belum Lagi Ini Ini baru Insek Ya Jamur Dan Bakteri Itu Suka Daun Daun Tanaman Tanaman Yang Over End Jadi Jangan Salah Kita Kalau Tanaman Kita Sehat Perhatikan Daunnya Hijau Lemes Tidak Terlalu Hijau Bukan Berarti Kekurangan Unsur Hara Kita Amati Pertumbuhannya Kita Amati Batangnya Kita Amati Daunnya Kalau Dia Postur Sama Vigor Sesuai Dengan Pertumbuhannya Jangan Tanaman Ini Tinggi Tapi Daunnya Cuman Satu Dua Kayak Praga Wadil Putih Lang Kurus Tinggi Lang Itu Yang Disukai Oleh Hama Nah Vigor Tanaman Vigor Tanaman Yang Posturnya Bagus Yang Sehat Dia Mampu Mengeluarkan Aroma Aroma Yang Justru Mengundang Predator Ketika Ada Serangan Dari Hama Dari Insek Seketika Dia akan Mengeluarkan Aroma Itu Dan Predator Contoh Homa Ada Serangan Hama Mulai Datang Satu Dua Dia datang Ketika Tanaman Nenye Vigor Dia Seketika Mengeluarkan Aroma Aroma Kasnya Kalau kita Sering ke Kebun Tomat Itu Bau Bunga Tomat Bau Tomat Semakin Tajam Itu Tandanya Dia Mengundang Predator Alam Sayangnya Hari ini Jarang Ketemu Kebun Tomat Yang Bau Tomat Kebun Tomat Bau Obat Ya Baunya Obat Yang Datang Siapa Malah Penyakit Malah Hamanya Ya Belum Ada Penelitian Menentukan Kalau Si Hama Ini Cerdas Itu Belum Ada Tapi Kenyataannya Hama Ini Tahu Dimana Ada Ada Kebun Ada Ladang Yang Memang Tanamannya Perlu Diserang Karena Aromanya Itu Tadi Kuat Aromanya Tadi Kuat Ketika Aromanya Ini Keluar Aroma Aslinya Tanaman Itu Yang Namanya Predator Dia Akan Datang Sudah Dia Datang Ini Untuk Kebun Makan Eh Ada Datang Lagi Ulat Makan Lagi Jadi Perlunya Membentuk Figur Perlunya Apa Namanya Menjaga Kesehatan Tanaman Karena Dia Mampu Membentuk Apa Namanya Ketahanan Tubuhnya Terhadap Serangan Hama Maupun Penyakit Kenapa Patogen Kita Sebut Penyakit Yang Menyerang Dari Seperti Patogen Camur Dan Kita Sebutnya Penyakit Nah Over end Jangan Bangga Kalau Tanduran Hidu Waduh Padinya Hijau Sekali PPL Atau Petani Petani Harusnya Punya Bagan Warna Daun Disitu Dijelaskan Ini Terlalu Hijau Oh Hijaunya Pas Kurang Defisiensi Nitrogen Nah Ini Ada Disitu Itu Bisa Kalau Kita Apa Namanya Browsing Di Google Cari BWD Bagan Warna Daun Itu Untuk Padi Jagung Itu Cocok Untuk Kita Pengamatan Kalau Kekurangan N Akhirnya Dia Tidak Mau Ber Anak Padinya Kalau Kelebihan N Ini Akan Mengundang Insekta Akan Mengundang Serangga Pola Serangan Serangga Menyerang Tanaman Yang Lemah Nah Bagaimana Kita Membentuk Figur Itu Ya Tentunya Nutrisi Harus Disediakan Nutrisi Apapun Ya Mau Organik Maupun Non Organik Kenyataannya Tanaman Tidak Tanya Eh Pupuk Yang Lo Berikan Ke Gue Ini Apa NPK Merk Mutiara Atau Ponska Atau Kemal Kotoran Kambing Tanaman Tanya Karena Yang Bukan 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 Unsurnya Yang Dimakan Unsur Yang Sudah Terpecah Menjadi Ion Ion Nutrisi Di kotoran Ternak Itu Ada Di sintetik Kimiawi Itu Ada Nah Itu Yang Disintetik Kimiawi Ini Perlu Diolah Dan Mengolah Yang Mengolah Dan Mengolah Adalah Mikroba Yang Ada Di Dalam Tanah B Ketika Tanaman Ini Terpenuhi Semua Nutrisinya Sama Seperti Kita Ketika Kita Sehat Terpenuhi Semuanya Bahagia Hidup Nyenyak Makan Enak Duit Banyak Bahagialah Kita Hati Tenang Tidak Sakit Sudah Cuek Sebelah Sebelahmu Ada orang Kena Flu Sakit Enggak Bahagia Malah orang Yang Kena Flu Dibilangin Lo Minum Minum Obat Flu Jangan Nanti Dikira Corona Ya Kan Nah Tapi Kalau Hati Kita Tidak Enak Kita Tidur Nggak Nyenyak Makan Nggak Enak Apalagi Nggak Punya Duit Sudah Pikiran Tidak Tenang Fisiknya Lemah Kena Flu Orang Lewat Bersin Tersedia Tersedia Hanya Hanya Saja Perlu Pemberian Dengan Interval Yang Lebih Pendek Kami Kalau Tanaman Urban Tidak Terlalu Lebar Baling 100 Meter Persegi Apa Itu Saya Kira Kalau Diberikan 2-3 Hari Sekali Masih Mututil Sambil Olahraga Cari Keringat Kalau Tanaman Seperti Tanaman Konvensional Itu Memang Kita Harus Berhitung Harus Berhitung Bagaimana Ini Tepat Aplikasi Seliling Rumah Satu Oke Dia Menyerang Tanaman Yang Kurang Sehat Yang Fikornya Lemah Yang Kedua Apa Yang Kedua Insek Menyerang Tanaman Yang Hanya Satu Itu Saja Satu Jenis Itu Saja Atau Tanaman Yang Dilingkungan Dilingkungan Yang Aneh Yang Beda Misal Kita Tanam Di Tengah Hutan Di Sekitar Hutan Tanam Tomat Sekelilingnya Ini Semuanya Ini Pohon Pohon Kayu Hutan Dan Semak Semak Iya Karena Tidak ada Pilihan Itu Yang Diserang Sama Si Insek Karena Dia Menyerang Ini Dia Menyerang Tanaman Monopultu Ini Satu Kelemahan Di Pertanian Kita Kenapa Karena Kita Menanam Tanaman Yang Monopultu Pasti Diserang Tidak Mungkin Sudah Terlalu Jauh Berbicara Masalah Kalau Kita Di 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 Sekitar Rumah Kita Tanam Satu Jenis Contoh Jai Jai Semua Lu Aku Tidak Kebun Mas Tapi Kok Tetap Diserang Hama Ya Kenapa Karena Tidak ada Penyeimbangnya Predator Perlu Rumah Si Hama Ini Juga Perlu Rumah Perlu Tempat Hidup Nah Yang Ada Sekarang Yang Jenengan Sediakan Itu Rumahnya Hama Setiap Budidaya Intensif Itu Karena Petaninya Pasti Berpikir Pasti Menyediakan Dari Awal Ini Nanti Hamanya Apa Ya Dia Buka Buku Oh Ini Hamanya Ada Ulat Ada Walang Sangit Ada Apa Kepul Dan Lain Sebagainya Ini Hamanya Dia Nyiapin Obat Jadi Setiap Tanaman Yang Di Intensif Itu Pasti Ada Hamanya Apalagi Ini Monogur Nah Terus Bagaimana Bagaimana Kalau Tanaman 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 Monogur Ini Menjadi Sarang Hamah Ya Kita Harusnya Menyediakan Tanaman Tanaman Replan Refugian Dalam Ajna Itu Dan Tentunya Kita Harus Yang Paling Utama Menguatkan Vigil Tanaman Tanaman Monogur Makanya Di Permakultur Itu Kenapa Kok Imbang Pertama Kalisa Ketempatnya Mbak Duidi Omah Lod Hama Ada Mulai Dari Ular Serangga Dan Segala Macem Ada Tapi Tidak Mengganggu Cuman Butuh Hidup Karena Pengendalinya Ada Predatornya Ada Nah Kemudian Yang Kedua Saya Kesana Lagi Sudah Terkendali Semua Tanamannya Bahagia Wah Ini Hebat Ini Sudah 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 Terbentuk Ekosistem Mikronya Sudah Bagus Di Dalam Tanah Ekosistem Makronya Di Kehidupan Semua Terkendali Polikultur Kalau Monokultur Tidak Terbentuk Saya Intens Mendampingi Teman-teman Monokultur Karena Risiko Yang Mereka Punya Itu Jauh Lebih Besar Dibandingkan Dengan Kita Yang Menanam Polikultur Jauh Lebih Besar Mereka Sekali Kita Salah Aplikasi Sekali Kita Salah Analisa Mas Ini Serangan Penyakit Apa Oh Ini Cuman Ralstonia Atau Sedomonas Sedomonas Busuk Busuk Umbi Busuk Akar Kita Salah Aplikasi Kita Salah Analisa Habis Dan Itu Puluhan Juta Yang Yang Dibertaruhkan Disitu Nah Ini Makanya Kita Bagaimana Kita Untuk Mengatasi Tanaman Yang Monokultur Ini Sebetulnya Itu Tadi Paling Gampang Refugia Sama Kita Preventive Dan Itu Preventive Itu Cuman Minyak Seri Minyak Ceng Pen Oil Itu Ini Pola Selangan Insek Sama Yang Ketiga Dia Menyerang Tanaman Monokultur Tadi Dia Menyerang Tanaman Yang Lemah Dan Dia Menyerang Tanaman Yang Tanaman Yang Full Sintetis 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 Tani Petani Tidak ada yang menyadari posisi ini Full Sintetis Kenapa Full Sintetis Itu kan Apa namanya Pupuk kimia Itu kan makanannya Iya Hormon itu kan juga Iya Tapi Setiap tanaman Tidak memerlukan Yang berlebih Semua memerlukan Dalam batas Pas Imbang Sama Apa namanya Sesuai Nah Kalau kita Hajar semua Sintetis Sifat-sifat Tanaman Yang tadi Mampu menghalohama Dengan aroma Yang mampu Mengapa Yang mendatangkan Predator Itu akan Terbunuh Itu akan Terbutuh Yakin mas Yakin Iya gak Iya Kenapa Seperti itu Contoh Aroma itu keluar Ketika Dia ada serangan hama Tomata dia Tapi kalau ini ada hama Petani Apa iya Dia menunggu tanamannya Ini mengeluarkan Tidak Gak ada itu ceritanya Dia menunggu Apa namanya Aromanya keluar Dia sudah gak Insting dia bertani Insting Apa namanya Konektivitasnya dia Dengan tanamannya itu Gak terbentuk Wis kesuai Semprotan Sipermetrin Semprotan Betasilflutrin Semprotan Metrin-metrin yang lain itu Bukan dia mencari Solusi untuk preventif Padahal Solusi preventif itu Paling gampang Minyak seri Minyak aksiri Citronella Itu paling efektif Merusak Sarap serangga Untuk dia Mencari Tempat hidup Dan berkembang Yang baru Minyak cengkeh Itu efektif Untuk Melukai Dan membunuh Yang namanya Jenis ulat-ulat Spodob Ulat geraya Ulat bumi Dan lain sebagainya Itu Dia efektif Dikendalikan Dengan minyak cengkeh Dan Plus patogen Jenis Jamur Serkospora Buciniales Itu sangat efektif Dikendalikan Dengan pine oil Pine oil Ini bahan karbon Nah Teman-teman Ini petani-petani Yang saya sering Waktu Di Diskusi-diskusi Itu Daripada beliin Obat Yang ngebeliin Yang lain Yang untuk Dirumahkan Lebih bagus Begitu ada serangan Hama Petani yakin Menunggu Enggak Dia langsung beli Mas Aku beli Supermetrin Mas Ini sudah dimix Sama Sama Ini Emamectin Benzoat Wih gila Itu obat Yang Membunuh Itu Kena Des Mati Tapi Tanamannya Juga Semakin Lemah Kenapa Daya Kekuatan-kekuatan Dia Insting Dia untuk Bertahan Ini Dibunuh Nah Ketika itu Terjadi Itu sering-sering Siapa sih Yang Yang Melakukan Itu Ini Tanaman-tanaman Sintetis Yang Petani-petani Konvensional Kita Saya Tidak Pernah Memaksa Mereka Untuk Menjadi Organik Biarkan Tanamannya Menjadi Organik Tapi Sampean Ikutin Apa Yang Saya Katakan Oh Siap Mas Petani Kalau Sudah Pasrah Tidak Mampu Beli Obat Tidak Mampu Beli Apa Nyarin Ke Saya Kekiranya Saya Dukun Bisa Bisa Nyembuhin Tanaman Tanpa Obat Tidak 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 Jangan Keburu Di Ini Jadi Sintetis Ketika Kita Aplikasikan Ketika Kita Aplikasikan Bahan Bahan Kimia Insek Insektisida yang kita masukkan Apa yang terjadi betul Yang disitu yang namanya Hamanya Mati Kalau kena Kalau enggak Atau kena sedikit Sama aja seperti diimunisasi Malah bahan aktif yang tidak Yang mengenai sedikit akan dipelajari oleh Serangga itu tadi Dan akhirnya Dia berkembang Apa namanya keturunannya Sudah mampu untuk menyerap Bansintetik Ketika ada serangan lagi Boom Disemroh dengan banaknya yang sama Malah dibuat hidup untuk bertahan Serangga ini Efektif bansintetik Makanya Saya agak gemes ya Kalau sama teman-teman Yang menyarankan aplikasi Pestisida kimia Insektisida itu Setengah dosis Betul enggak itu? Wow Mohon maaf Saya keras kalau itu Karena apa? Itu sama saja kita bunuh diri Bos Kalau diimunisasi kok Terus habis itu Begitu serangannya boom Petani yang lain Sudah pada panen Tinggal kita sendiri Lahan kita Datang serangan itu Disemprot lagi dengan yang itu Dengan banaknya yang sama Apa? Efeknya Habis Panenan habis Duitnya habis Petaninya akhirnya Tidak dapat apa-apa Ini yang terjadi Jadi Perjuangan kita ini Sangat panjang Dan perlu waktu yang luar biasa lama Karena untuk menyadarkan posisi-posisi Dan tentunya Kayak Mbak Dwi Dulu kita awal-awal komunikasi kan Saya pernah bilang Mbak Sampaian koncoan karuah Aku berteman dengan saya Siap-siap Satu dibully Dua Duit Tanaman yang disini Yang teman-teman yang berbahagia Mas Wahyu 10 menit lagi ya Oke Kebetulan baterai itu juga perlu Perlu diganti Mbak Jadi Tanaman-tanaman Bagaimana kita Mengembalikan kekuatan tanaman ini Jadi Jadi sudah Pola serangan Insek kita sudah paham Tanaman yang terlalu over-end Tanaman yang monokultur Tanaman yang Full sintetik Tanaman organik Jarang sekali kena Apa namanya Serangan hama Kalau ada pun Mudah dikendalikan Kenapa Karena Daya tahan tubuh mereka Sangat kuat Satu Yang kedua Potensi mereka Untuk mengeluarkan Apa namanya Sistem pengendalian hama itu Mampu keluar dengan Baik Jadinya Si predatornya akan Mudah Datang Jadi Dengan seperti itu Tanaman kita Tanaman kita dengan sendirinya Juga akan menjadi Tanaman yang Kuat Dan akan menjadi Malah akan menjadi Sebuah Ekosistem baru Di lingkungan kita Tanaman ini sebagai Pokok Kehidupan Serangga Yang baik Maupun serangga Yang mengganggu Karena tidak semua serangga itu Mengganggu Contoh Kutrik Kutrik Capung Itu tidak mengganggu Tapi dia justru Apa namanya Ikut Di kolak sistem Ekosistem itu Sebagai salah satu Rantai Salah satu Salah satu Apa namanya Satu rantai yang sangat penting Di situ Dia sebagai Sebagai controller Kalau lingkungan di situ Baik Oke Jadi Saya menggambarkan tentang Serangan Insek Nah bagaimana Kalau misalnya Kita ke Patogen Patogen ini Paling gampang Padahal paling Serangan patogen Serangan patogen Itu tergantung oleh Satu kelembapan Kelembapan yang tinggi Dua tergantung oleh Bahan Organis Ini Matang Atau tidak Sama yang ketiga Ketidakseimbangan Ya Ketidakseimbangan Nutrisi Ketidakseimbangan Apa namanya Ekosistem mikro Di dalamnya Nah Serangan patogen Tiga ini saja Ketika Kelembapan terlalu tinggi Didukung di dalamnya Bahan organik ini Yang tidak matang Proses fermentasinya Tidak selesai Itu Artinya Ada potensi Penyakit Di dalam situ Yang tidak terkendali Yang mampu enggak Mampu Booming Yang nantinya tidak terkendali Nah patogen dari mana mas Pada saat proses dekomposisi Makanya wajib kita Harus mencapai yang namanya Termobil Panas termobil itu Panas apa Termobil itu Panas Dekomposisi Secara alami Sampai 70 derajat Sampai 70 derajat Celsius E.coli mati di 60 derajat Salmonella di 60 derajat Nah Tapi patogen-patogen Kelas Serkospora Kelasnya Pitotora Pitium Puginiales Apa namanya Jamur akar putih Itu baru mati Di angka 65 derajat Jadi mutlak Harus disini Ketika media kita ini Sudah mampu Ketemu termobil Bagus Kelembapan tinggi pun Masih mampu Mencegah terjadinya Serangan patogen Dalam tanah Nah patogen itu Apakah di dalam tanah Iya tidak ada patogen Hidup di udara Dia berkembang Dia lari kemana-mana Memang melalui Droplet yang ada Di udara ini Jadi kenapa Dia menjadi tular daun Tular daun itu pun Awalnya juga Dari dalam tanah Ketika tanah ini Patogennya Yang satu itu tadi Tidak dikendalikan Nah biarin Patogen itu berkembangnya Sekian detik bro Kalau kita lihat Di mikroskop nih Nah Patogen itu akan Berkembang terus-terus Hidup apalagi yang motil Yang apa bergerak Seperti Ralstonia Itu dia bergerak terus Dia berkembang Deploy 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 Setiap 24 jam Dia akan mampu Menghabiskan lahan Satu hektare Tuh Kalau patogen Jadi begitu ada Serangan Kelihatan Pelayu Ambil langkah Aplikasikan sulfur Belera Aplikasikan abu Setelah itu Kocor Agen hayati Komposti Selesai Nah itu Ada serangan lagi Tanamannya cabut Sudah Itu disolasi Yang kena serangan Patogen Kita kendalikan Juri Jangan sampai Waktu kita habis Hanya untuk Mengendalikan Satu tanaman yang rusak Tapi tanaman yang lain Akhirnya berbunga Nah itu Jadi sendirikan dulu Berlakukan sendiri Ketiga Ketidakseimbangan Mesti over end lagi Asam organik Terlalu tinggi Artinya apa Asam organik Ini dekat dengan protein Dekat dengan nitrogen Nah dengan protein Protein ini Makanan utamanya Mikroba Semua mikroba Butuh gula Bukan gula Tetes itu Bukan Tapi protein Semua mikroba Membutuhkan protein Dan Protein yang diberikan Rata-rata Siapa dulu yang menyerap Kalau kondisinya Nggak seimbang Kalau organiknya Nggak matang Patogen Waduh mas Kemarin yang layu Cuman satu Ini tak kasih asam amino Mas Nah kok yang sekarang Layunya seribu Ya iya Itu cepat sekali Berkembang Sama kalau kita Di booster Kalau mobil di booster Itu Wander mesin yang melakukan Nah Ini Teman-teman Sahabat semua Maka ini Kita nanti Akan lebih banyak Ditanya jawab ya Nah ketika Kelembapan tinggi Jadi aturannya Ketika kelembapan tinggi Bagaimana mas Kasih abu Berikan abu Dapur Dikemburkan Concor Apa namanya Sulfur Kita yang pakai Metode jadam Sulfur Apa namanya Si Belerang Unsur S Sulfur ini Merupakan makro Unsur makro Untuk tanaman Meskipun dia sekunder Tapi dia dibutuhkan Kekurangan Sulfur Tandurannya Puning Sama seperti Kekurangan N Karena dia Yang mendistribusi Seluruh unsur Ke seluruh bagian Tanaman Penting banget Sulfur Karsium Penting banget Natrium Penting banget Nah Ketika seimbang nutrisinya Tanaman vigor Tanaman postur Bentuk daun Batang Akarnya sempurna 99% Saya yakin Tanaman ini Tidakkan terserah Bama yang Mengganggu Ada 1-2 Di blitz Sama Sama cap jempol Selesai Tapi kalau Kalau banyak Ya tentunya Kita bisa Aplikasi Kalau aplikasi Organik Ini banyak Pilihan Mau dengan Aksiri Mau dengan Pesnak Mau dengan Fogging Itu cukup Makanya Sekarang metode Metode organik Itu kami kenalkan Ke konvensional Supaya Image mereka Berubah Pelan 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 Eh Ternyata Bisa ya Mas Di fogging Mereka Biasa 1 hektar 10 tanki Jadi cuman Bawa 1 liter Selesai Nah Kuncinya Bahan organik Harus matang Kelembapan Harus dijaga Tanaman ini Seimbang Tanaman seimbang Itu Sebetulnya Bahasa ya Setiap tanaman Itu punya cara Untuk memberitahu Aku ini kena hama Aku ini kena penyakit Aku ini lapar Aku ini haus Dia berbicara Dengan kita Cuman karena Kita Tidak sadar Karena kita Tidak tahu Akhirnya Seperti tidak ada Tanaman berbicara Aku ini kekurangan Kekurangan Unsur N Dia menunjukkan Bahasa Bahasanya Dia menunjukkan Dengan tampilan Daunnya yang guni Nah Kemudian aku ini Sakit Mas Aku ini Terserang Apa namanya Patogen Di dalam tanaman Dia menunjukkan Dengan pupus Daunnya Itu Lain Nanti diikutin Bertahap Akan diikutin Dengan daun-daun Yang lainnya Akan lain Itu bahasanya Tanaman Nah Kita harus Paham itu Kita harus Mengenal itu Waduh Wangil mas Jangan baca buku Tanya langsung Ke tanamannya Nanti Kalau misalnya Tanaman Kayak gini Gimana ya Jangan cari di google Cari langsung Mbak Dwi Mbak Ekiopo Itu malah langsung Jawabannya To the point Sampai baca buku Yang sampai Tidak tahu Itu malah Kesasar Serius Jadi Dekatin tanamannya Dia akan Mengeluarkan Ada hubungan Konektivitas Antara tanaman Dan manusia Itu pasti Dan kita akan Tahu nantinya Oh Ternyata Kamu sakit ya Ternyata Kamu seperti ini Setiap Petani-petani Yang kenal saya Pasti saya ajarin Untuk namanya Bicara Dengan tanamannya Dijak ngomong Selayaknya manusia Sebetulnya Kamu itu sakit apa Ini saya lakukan Seperti setengah gila Saya lakukan Di perkebunan sawit Ribuan hektare Ada penyakit Tapi tidak ketemu Konsultan Tidak ketemu Saya bilang Saya tanya Sakjani Kamu itu perlu apa Kamu itu sakitnya apa Saya jalan atas Keliatan Tanaman Oh alah Ini over ini Ini over ini Ini kurang ini Ini kurang ini Kita lakukan Ketemu semua Ketika Ketika kita sering Mendekat Ketika kita sering Apa namanya Mendekatkan diri ke tanaman Kita akan tahu Akan ada perubahan Oh biasanya tanaman ini Tak siram ini bagus Seperti ini Baru kita pelan-pelan Kita cari Medianya kita tekan Oh terlalu basah Ambil abu Dikemburkan Selesai Jadi Teman-teman Mungkin Mungkin Ini ya Yang Yang Materi yang Awal ini Mbak Dwi Semoga dilanjut Jadi Apa namanya Kita masuk materi berikutnya Sambil Sambil saya ganti Ganti Apa namanya Terima kasih Selamat pagi Selamat pagi